Lidia seorang joki perempuan kelahiran 2004 berasal dari kota Kendari mengikuti lomba di sirkuit Ratona, kota Palopo. Dia mengikuti kelas motor Matic 130cc dengan nama tim Trisakti Motor. Sebelumnya, Lidia pernah mengikuti lomba di Sulawesi dan Jawa. Selama mengikuti lomba, Lidia pernah mendapatkan juara 2 di Sulawesi pada tahun 2022 dan juara 4 di Jawa. Dalam wawancara singkat yang dilakukan di lokasi, Lidia mengungkapkan target yang ingin dicapai yaitu juara 1. Lidia seorang rider perempuan yang tergabung dalam tim Trisakti Motor bakal berpartisipasi dalam event Sulawesi Cup Race yang digelar di sirkuit Ratona Motorsport, kota Palopo. Rencananya perempuan kelahiran Kendari 19 tahun lalu akan ikut serta dalam kelas motor Matic 130cc. Sebelumnya, Lidia telah mengikuti beberapa lomba di berbagai wilayah di Indonesia. Dia sempat menjadi runner-up di Sulawesi pada tahun 2022 dan juara 4 di Pulau Jawa. Pencoba yang tersebut membuktikan bahwa tak hanya pria, wanita juga bisa berprestasi dalam dunia balap motor. Dalam wawancara singkat, Lidia menyatakan bahwa target utamanya adalah meraih posisi juara 1. Ini menunjukkan semangat dan motivasi tinggi dari Lidia untuk berprestasi dan meraih hasil terbaik dalam kompetisi tersebut. Dengan pengalaman serta prestasi-prestasi sebelumnya, Lidia berpeluang besar untuk meraih target dalam lomba kali ini. Lomba di sirkit Ratuan Akutapalopo menjadi tantangan baru bagi Lidia dalam perjalanannya sebagai rider. Usianya yang masih muda tidak menghalangi semangatnya untuk bersaing dengan para peserta yang lebih berpengalaman. Keberanian Lidia untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi menunjukkan dedikasinya terhadap olahraga balap motor. Dengan berbekal pengalaman juara di Jawa dan posisi terhormat di Sulawesi, Lidia membawa modal yang kuat untuk mencapai tujuannya yang ambisius, yaitu meraih juara 1. Tim Trisakti Motor yang Lidia wakili juga berperan penting dalam perjalanan balapnya. Dukungan dari tim yang melibatkan banyak elemen seperti mekanik, manajer tim, dan rekan satu tim turut berkontribusi dalam membangun performa terbaiknya di lintasan. Kolaborasi dan kerjasama di dalam tim adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil akhir dalam balapan. Dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras, Lidia dan tim siap memberikan penampilan terbaiknya di Sirkit Ratona untuk merealisasikan mimpi meraih gelar juara 1 dalam lomba kali ini. Muhammad Ikhra menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Muhammad Ikhra menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.